Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Dari awal, sebenarnya Tuhan mempunyai rancangan yang indah, rancangan yang sempurna Bagaimana manusia harus hidup Itulah sebabnya manusia diberi kesadaran, kehendak bebas untuk memutuskan untuk dirinya sendiri Sebab hanya dengan demikian maka manusia bisa belajar Jika ia buat salah, ia bisa belajar agar tidak mengulang kesalahan yang sama Dengan adanya kehendak bebas, maka manusia bisa belajar mengasihi dengan benar Bukan karena diprogram oleh Tuhan Manusia tidak dijadikan robot, Saudara Tapi makhluk hidup yang bisa menentukan dirinya sendiri Tentu saja segala keputusan ada sebab akibatnya Itulah sebabnya kita hidup ini Jangan asal-asalan Pikirkan akibatnya Setiap tindakan yang kita lakukan itu Harus kita pikirkan akibatnya Apakah berkenan bagi Tuhan Ataukah Tuhan benci dengan apa yang kita perbuat selama ini Apakah yang kita perbuat itu memberkati sesama Atau malah menjadi batu sandungan Apakah kita sudah ada di jalur yang benar Atau masih menyimpang Apakah kita menuju kekekalan Atau kebinasaan Kita punya pilihan Untuk mengarahkan hidup kita Sama seperti dahulu Adam Salah membuat keputusan Ia memberontak Dengan cara tidak taat kepada Tuhan Hari ini bukankah kita juga sama Kita punya pilihan Mau memberontak kepada Tuhan Atau taat kepada Tuhan Semuanya tergantung kita Oleh sebab itu Malam ini mari kita ambil keputusan yang benar Bahwa kita akan belajar Belajar firman kebenaran Dan tentu saja melakukannya Sehingga perubahan itu akan terjadi Secara pasti Setiap kita Mari kita selalu ingat Kita punya kehendak bebas Masalahnya adalah Kita gunakan untuk apa Ke kehendak bebas itu Taat atau tidak taat kepada Tuhan Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua